Renjana pendekar, jilip 17. Terdengar suara merdo itu berucap pula dengan tertawa genit, betapapun pandangan Tonglo Yacu memang terlebih tajam, hanya sekilas melihat saja lantas tahu kami kakak beradik yang datang kemari. Untuk apa kalian datang ke Tionggoan sini tanya Tonglo Syang dengan bengis. Dengan sendirinya kedatangan kami ini adalah hendak mengunjungi Tonglo Yacu, jawab suara genit tadi. Lebih dulu kami sudah mendatangi kediaman Tonglo Yacu, tapi Lo Yacu telah berangkat ke Hangti karena itu kami lantas menyusul kemari. Meski agak terlambat sehingga tidak keburu ikut menyaksikan keramaian pertemuan besar di Hangti, tapi dapat berjumpa di sini dengan Tonglo Yacu, betapapun perjalanan kami ini tidaklah sia-sia. Dia berbicara sambil tertawa, suaranya enak didengar, sama halnya mengobrol dengan orang tua di rumah, siapapun tidak menyangka dibalik suara merdu dan kata-kata ramah ini tersembunyi hasa membunuh yang sukar dirabah. Namun jago tua yang namanya mengguncangkan dunia Kanglo Yacu ternyata gemetar juga mendengar ucapan itu, sambil memegang belatinya dia bertanya pula, Jadi kalian, kalian sudah pergi ke rumahku? Suara itu menjawab dengan tertawa, Lo Yacu jangan khawatir, meski kami telah berkunjung ke sana, akan tetapi mengingat Toa Cihu, sama sekali kami tidak mengganggu apapun di tempatmu, bahkan seekor semut pun tidak terijak mati. Meski merasa lega juga mendengar keterangan itu, tapi tiba-tiba Tongbus yang bertanya pula dengan gusar, siapa itu Toa Cihu, kakak ipar, suami kakak, yang kau maksud? Suara genik itu menjawab, sungguh pun Tongkongcu pemuda yang cakep dan pintar, tapi Toa Cikami juga nona cantik yang serba mahir. Jadi kedua muda-mudi adalah suatu pasangan yang setimpal, ini kan jodoh yang ditakdirkan? Omong kosong, kentut busuk dan perat Tongbus yang dengan gusar. Agaknya orang itu tidak marah, terbukti suaranya masih tetap enak didengar, katanya, apalagi mereka berdua memang sudah cocok satu sama lain, Si tampan dan si cantik sudah sama-sama ikat janji di taman bunga akan sehidup semati, mengapa Tongloyacu justru berusaha hendak membuyarkan pasangan merpati ini? Omong kosong teriak Tongbus yang, anak durhaka itu lantaran tidak tahu asal usul perempuan siluman itu, makanya dia terpikat. Sekarang dia sudah sadar dan tidak sudi beristrikan perempuan siluman itu. Ah, ku kira belum tentu, ujar suara nyaring merdu itu dengan tertawa. Tongkongcu adalah seorang pemuda yang berperasaan, tidak nanti dia mengingkari janjinya kepada Toa Cikami. Apalagi, gadis secantik Toa Cikami itu, laki-laki mana di dunia ini yang tidak suka padanya. Jika ada, makalah laki itu pasti gendeng. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat, tidak nanti pikiranku berubah, tiada gunanya kalian banyak bicara lagi, teriak Tongbus yang dengan bengis mengingat hubungan kalian dengan anak durhaka itu di masa lampau, lekas kalian pulang saja agar tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Jadi sudah pasti Tongloyacu tidak setuju tanya suara genit tadi. Ya, tidak nanti berubah, jawab Tongbus yang tegas. Dan Loyacu takkan menyesal tanya pula suara merdu itu. Biarpun seluruh keluarga Tong mati semuanya juga takkan bersedia menerima menantu seperti perempuan siluman itu bentak Tongbus yang dengan murka. Sejenak suara genit tadi terdiam, lalu dia berucap pula dengan tertawa, wah, tampaknya sukar bagiku untuk membujuk Loyacu, maka terpaksa aku mesti minta perantara seorang comblang. Sesudah mendengar sampai di situ, tahulah PWE Giyok bahwa kedatangan Hing Hoa Sem Nyo Chu atau tiga perempuan bunga ini adalah untuk melamar suami kepada Tongbus yang agaknya Seng To Aci atau kakak tertua dari Sem Nyo Chu itu sudah ada ikatan janji dengan Tong Kong Chu. Kira mereka memaksakan perjodohan ini tampak mendekati pemerasan, tetapi teka Tongbus yang yang berkeras tidak mau terima perjodohan anaknya ini pun agak keterlaluan. Selagi PWE Giyok berpikir siapakah comblang yang dimaksudkan itu, apakah si comblang akan sanggup membujuk Tongbus yang, tiba-tiba terdengar suara daun jendela terbuka, dari luar lantas melayang masuk satu orang. Kedua metu orang ini melotot serupa matu ikan emas, air mukanya hitam kebiru-biruan, kedua pundaknya, dadanya serta punggungnya seluruhnya menancap tujuh bilah belati emas yang gemerdeb, tangkai belati pun terbingkai batu permata yang berkilauan. Dengan metu yang melotot seperti matu ikan mati itu, pendatang ini terus menatap Tongbus Sing, darah segar tampak meleleh dari ujung matanya, sikapnya sungguh misterius dan juga menyeramkan sekali. Lenggan memegangi tangan J.PWE Giyok dengan mengigil. Muka sebun buku tampak pucat dan nasah seperti kehujanan, rupanya keringat dinginnya sudah bercucuran seperti air hujan. Serentak Tongbus yang melompat bangun sambil berteriak, inilah Kim Tsu Ho Hyat dari Tian Keng Kau. Belum lenyap suaranya, mendadak sinar emas gemerdeb, tujuh bilah belati emas itu terus melayang keluar jendela membentuk satu garis lurus. Kiranya pada gagang belati yang berhias batu manikam itu terikat pula satu benang emas yang halus. Ketika ketujuh belati itu melayang keluar, dari lubang luka belati itu langsung menyembur keluar tujuh pancuran darah segar. Seketika itu terjadi hujan darah sehingga memenuhi seluruh kamar. Sebelumnya Tongbus yang telah angkat Ong Ulo lantas dilemparkan keluar pintu, adapun dia sendiri melompat ke atas belandar ruangan. J.P.W.E. Giok juga tidak tinggal diam, dengan angin pukulannya dia menolak cipratan darah itu. Hanya sebun bukut saja yang lebih lamban reaksinya. Meski ia pun sempat melompat ke atas belandar, tetapi tubuhnya sudah terciprat beberapa titik darah berbisa itu. Tapi ia memang pemberani, dengan nekat ia menyayat kulit daging sendiri yang terciprat darah itu. Ketika darah berbisa yang berhamburan laksana hujan itu mengenai dinding, seketika dinding yang terkapur putih itu berubah menjadi hitam hangus. Setiap gufu yang dikeluarkan hingho asem nyo cu ternyata sama membawa suasana yang seram dan mengerikan, setiap gufunya harus minta korban jiwa. Sungguh keji luar biasa. P.W.E. Giok berkerut kening, tiba-tiba ia melayang keluar jendela, ia ingin tahu bagaimana macamnya hingho asem nyo cu yang cantik tapi keji itu. Hei, Jikong cu, hati-hati, seru tengbus yang khawatir. Tapi kilenggan lantas menanggapi dengan tertawa linglung, jangan khawatir, di dunia ini pasti tiada perempuan yang tega mencelakai dia. Di luar jendela sana ada sebatang pohon besar, pada dahan pohon itu terikat 4 atau 5 orang, semuanya dalam keadaan tidak sadar, agaknya terbius oleh sesuatu abad. Di depan pohon berdiri tiga gadis mahal cantik, semuanya memakai mantel panjang warna hitam, begitu panjangnya mantel mereka sehingga menyentuh tanah dan menutupi tubuh mereka yang ramping. Rambut mereka tergelung tinggi di atas kepala, pada bagian atas pelipis sama memakai hiasan bunga permata, yang satu memakai bunga emas gemerdet, satu lagi bunga perak yang berkilau dan seorang lagi memakai bunga yang berwarna hitam gelap. Gadis yang memakai hiasan bunga emas itu beralis lentik agak menegak, matanya yang jeli itu mengembeng air mati seperti gadis yang lagi dirundung kesedihan. Jelas gadis bunga emas ini adalah sento aci yang sedang kasmaran itu. Gadis yang berhias bunga perak berwajah bulat, matanya selalu mengerling genit, lirikan matanya dapat membuat lulu hati lelaki yang berhati baja sekalipun. Gadis ketiga yang memakai bunga hitam gelap paling cantik, lirikan matanya juga paling menggiurkan, senyumnya yang paling manis, kalau bicara, belum berucap telah tertawa. Barang siapa memandangnya sekejap saja pasti akan jatuh hati kepadanya. Mungkinkah tiga gadis maha cantik ini adalah tokoh dari agama jahat yang paling terkenal dan paling disedani di dunia persilatan sekarang ini, yaitu Hing Hoa Sem Nyo Chu? Apakah ketiga pasang tangan yang halus dan mulus ini pun dapat menggunakan kungfu yang misterius serta maha keji itu sehingga jiwa manusia dipandang mereka seperti permainan anak kecil? Jika tidak menyaksikan sendiri kelihayaan mereka, tentu PWE Giok juga tidak percaya akan kekejian mereka. Tiga pasang metajeli dengan lirikan memabukan itu sama terpusat pada diri PWE Giok, seakan-akan menembus dada anak muda itu, ingin tahu isi hatinya. Mendadak Tih Hoa Nyo Chu, yaitu si nona bunga besi berkata dengan tertawa genit, Eh haha, pemuda bagus dari mana ini? Kedatanganmu ke sini apakah hendak memikat perempuan dari keluarga baik-baik seperti kami ini? Dengan hambar PWE Giok menjawab, kedatanganku ini hanya ingin belajar kenal dengan kehebatan care para nona membunuh orang. Tih Hoa Nyo Chu terhitung yang paling seksi di antara ketiga Hing Hoa Sem Nyo Chu. Dengan langkah gemulai ia mendekati PWE Giok, katanya pula dengan senyum manis, membunuh katamu. Wah, ucapanmu sungguh menakutkan. Membunuh otang hanya akan merusak kecantikan anak perempuan. Selamanya kami tak berani membunuh. Apakah Anda sering membunuh orang? Dia berbicara dengan suara lembut dan senyum selalu dikulung serta menatap PWE Giok dengan pandangan yang tulus sehingga mirip benar seorang nona cilik yang selamanya tidak pernah membunuh, bahkan tidak tahu apa artinya membunuh. Meski tahu jelas nona ini tidak saja membunuh, bahkan memandang jiwa manusia tidak lebih berharga daripada jiwa semut, Tetapi melihat Kere bicaranya dan melihat sikapnya sekarang, PWE Giok menjadi tidak percaya pada pandangannya sendiri. Ia berkerut kening dan bertanya dengan ragu, Maksudmu, kedua orang tadi bukan dibunuh olehmu? Metle, Tihya Nyo Chu terbelalak lebar, seperti terkesiap dan heran, Jawabnya, kau bilang kedua orang yang masuk ke rumah itu? PWE Giok mengiakan. Bukan kau yang membunuh kedua orang itu. Aku tanda seru PWE Giok jadi melengah sendiri. Jelas-jelas kedua orang tadi masuk ke sana dalam keadaan sedar bugar dan telah kalian bunuh, Masa sekarang kalian malah menuduh diriku, kata Tihya Nyo Chu. Ia berbalik menghantam PWE Giok, Kere bicaranya juga tegas. Meski penasaran, seketika PWE Giok jadi kalah berbantah. Tihya Nyo Chu menghela nafas, katanya pula, Aku tahu, setelah kau bunuh orang, tentu perasaanmu tidak enak. Tetapi engkau pun tidak perlu berduka, asalkan lain kali jangan sembarangan membunuhkan beres. Mestinya PWE Giok yang hendak memberi nasihat kepadanya, Sekarang si Nona berbalik memberi wejangan, keruan anak muda itu serbarunyam, rasa gusarnya menjadi sukar dihamburkan. Maklum, menghadapi Nona cantik, lincah, pintar, dan binal seperti ini, Jika digunakan sikap kasar dengan membentak, memaki atau memukulnya kan tidak pantas. Kembali Tihya Nyo Chu tersenyum manis, ia kebaskan sapu tangannya dengan perlahan dan berkata pula, Jika hatimu kesal, marilah ikut padaku. Bisa jadi akan ku bikin hatimu menjadi riang. Dia terus melangkah beberapa tindak ke sana, lalu menoleh, Dilihatnya PWE Giok tetap berdiri tenang di tempatnya tanpa ikut melangkah dan juga tiada sesuatu perubahan. Keruan hati Tihya Nyo Chu terkejut, namun senyum yang menghias wajahnya bertambah manis sehingga rasa kejutnya tidak kelihatan. Rupanya pada sapu tangannya itu tersembunyi semacam obat dius yang paling melihai dari Tian Ken Kau. Apa yang dipergunakan Tihya Nyo ini disebut Lokek Chiaohun Tai Hoat atau ilmu sapu tangan penghisap sukma. Gerak tangannya kelihatan enteng saja, tetapi sesungguhnya memerlukan kecermatan yang luar biasa, baik gerakannya, pengaturan waktunya, arah angin, semuanya harus diperhitungkan dengan tepat. Selain itu, lebih dahulu pihak lawan harus dirayu sehingga setengah lingelung dan sama sekali tidak berjaga-jaga. Untuk ini sudah tentu diperlukan daya pelet dan kecerdikan, jadi lambayan sapu tangan yang kelihatannya sepele ini sebenarnya memerlukan pengetahuan yang luas dan dalam, sebab itulah ia termasuk satu di antara ketujuh ilmu iblis berbisa dari Tian Ken Kau. Selama ini entah sudah berapa banyak orang Kang Kau yang terjungkal di bawah Lokek Chiaohun Hoat ini, mengingat usia J.P.W.E. Giyok yang masih muda belia, T.H.A. Nio yakin pasti dapat merobohkannya. Siapa tahu, biarpun masih muda usia tapi P.W.E. Giyok sudah kenyang pengalaman, sudah berkali-kali ia menghadapi peristiwa yang menentukan mati dan hidup terhadap siapapun dia senantiasa waspada, maka begitu melihat gelagat tidak baik, segera dia menahan pernapasannya. Begitulah T.H.A. Nio menjadi terkejut, namun di mulut dia masih bicara dengan manis, wah, besar amat lagakmu, masa diundang dengan hormat saja tidak mau. Terdengar seorang menukas sambil tertawa di kejauhan, kalau Kong Cu Sudi ikut pergi bersama kami kakak beradik, ku jamin Kong Cu pasti takkan kecewa. Suaranya berat dan rada parau, namun penuh daya pikap yang menggetar sukma, setiap katanya seolah-olah mengkili-kili hati setiap lelaki. Di tengah suara tertawa, tertampaklah Ginho Anio, si bunga perak, telah muncul, begitu riang wajahnya seolah-olah alisnya lagi tertawa dan matanya juga sedang tertawa. Hampir setiap bagian sekujur badannya seperti sedang tertawa geni terhadap P.W.E. Giyok. Belum lagi orangnya mendekat, bau harumnya yang merangsang telah tersiar lebih dulu, sebelah tangannya yang membelai rambut dengan kerlingan metu yang menggiurkan, katanya pula dengan tersenyum getir, ku tahu Kong Cu pasti takkan menolak ajakan kami bukan? Bukan, jawab P.W.E. Giyok dengan hambar, jawaban yang sederhana. Ginho Anio terlihat melengat juga, tapi ia lantas berkata pula dengan lenggokan pinggang menggiurkan, masa Kong Cu sampai hati. Setiap gerak-gerik Ginho Anio seolah-olah ingin memancing kaum lelaki berbuat sesuatu, setiap kerlingan dan senyumnya cukup menimbulkan geirah kaum lelaki. Namun P.W.E. Giyok masih tetap memandangnya dengan hambar, mirip orang yang sedang menonton suatu permainan. Hak kekatnya P.W.E. Giyok tak perlu bicara, sikapnya yang dingin dan menghina ini sudah lebih tajam daripada kata-kata apapun juga. Ginho Anio menghela nafas, ucapnya, kau tidak mau ikut, juga tidak pergi, memangnya untuk apa kau cuma berdiri saja di sini? Aku ingin tahu Hinho Asam Nio cu masih mempunyai kemahiran apalagi jawab P.W.E. Giyok dengan tertawa. Mendadak air muka Ginho Anio berubah, Ia tertawa terkekeh-kekeh dan berseru, baik. Begitu kata baik terucapkan, serentak ketiga kakak beradik itu lantas berputar dengan cepat, mantel mereka yang longgar lantas ikut berkibar sehingga tubuh mereka kelihatan. Seketika P.W.E. Giyok melenggong. Sungguh tak terduga bahwa tubuh di dalam mantel itu ternyata telanjang bulat. Di antara tubuh yang putih mulus itu hanya bagian pinggul saja yang menggunakan sepotong gaun hijau yang cekak sehingga kelihatan kedua kakinya yang jenjang. Dadanya padat dengan kulit badan yang putih bersih. Mantel hitam mereka mendadak terbang seperti kupu-kupu raksasa, rambut mereka yang panjang terulai di atas dada yang putih, dada yang kelihatan kenyal dan tergetar-getar. Gaya tarian mereka tampak halus dengan sepasang tangan yang mulus serta kaki yang jenjang mempesona, semua ini seakan-akan sedang menggapai-gapai P.W.E. Giyok. Lambat laun pipi ketiga nona ini bersemu merah dengan metu separuh terbuka dan mulut setengah terpentang, dada berombak naik turun dan mengeluarkan suara yang menggetar sukma. Inilah suara kehasan dan gerakan yang penuh harap. Semua ini benar-benar bisa membuat gila kaum lelaki. Namun P.W.E. Giyok masih tetap memandangnya dengan hambar, sorot matanya juga tidak dialihkan ke jurusan lain. Kini gaya tari mereka yang semula kelihatan ruat itu mulai berubah menjadi sederhana dan sangat bersahaja, mereka seperti masih meronta-ronta di tengah kehasan, bergeliat, berkeluk-keluk, bergemetar dan memohon. Mendadak P.W.E. Giyok menghela nafas, katanya, Nona Kim Hoa, gaya tarianmu ini kalau dilihat tongkongcu, lantas bagaimana jadinya? Tubuh Kim Hoa Nyo tampak bergemetar mirip kena dicambuk orang. Akan tetapi tariannya masih tetap berlangsung. Sekonyong-konyong Kim Hoa Nyo tertawa nyaring dan serentak ketiga Nona itu berjungkir dengan kepala di bawah, dengan tangan sebagai kaki mereka menari dengan gaya lebih gila lagi. Dapatlah dibayangkan jika perempuan telanjang berjungkir dengan kaki bergerak-gerak di udara dan rambut terurai di lantai dan tidak perlu menyaksikan sendiri juga setiap orang dapat membayangkan betapa gilanya gaya tersebut. Kalau ada lelaki yang tidak berdebar-debar jantungnya dan timbul reaksi badaniah yang spontan demi menyaksikan tari yang gila ini, maka lelaki itu pasti punya penyakit jika tidak mau dikatakan abnormal. Awas, itulah siang huntian mobu tiba-tiba saja terdengar suara tongbus yang berseru dengan suara gemetar. Belang, mendadak daun jendela ditutupnya, ia tidak berani memandang lagi. Siang huntian mobu, tarian iblis pembetut sukma, siapapun tidak tahan melihat tarian gila ini. Rupanya tongbus yang menyadari betapa lihai daya tarik tarian itu, apabila dirinya tidak tahan seketika bisa tertimpa bencana, sungguh ia tidak berani menyerempet bahaya ini. Suasana sunyi sepi, hanya terdengar suara napas dan keluhan yang menggetar sukma saja, seperti membawa semacam irama aneh yang dapat menghancurkan iman setiap lelaki. Sejenak kemudian, Belang, daun jendela yang tertutup tadi mendadak berlubang karena dibobol dari dalam, Rupanya tongbus yang tidak tahan oleh suara keluhan yang sangat merangsang itu, betapapun dia ingin melihatnya. Wajah orang tua ini kelihatan merah padam, sorot matanya seolah-olah membara, sekujur badannya gemetar. Saking tak tahan beberapa kali dia hendak menerjang keluar kamar, akan tetapi dia menggertak gigi dan bertahan sekuatnya, Jelakannya matanya justru sukar dipejamkan. Tarian iblis pembetut sukma ini benar-benar menimbulkan daya pikat yang sukar dibayangkan. Di bawah bimlingan orang tua yang kering, sejak kecil watak dan iman PWE Giyok sudah terpupuk dengan kuat. Melulu soal iman, di antara tokoh-tokoh bulim sekarang mungkin tiada seberapa orang yang bisa menandingi dia. Jika tiada keteguhan iman yang melebih orang lain ini, mungkin dia sudah gelas selama lebih sebulan ini mengalami pukulan yang luar biasa ini. Walaupun demikian, tidak urung jantungnya sekarang juga berdebur-debur dan hampir tiada bertenaga lagi. Pada saat itu cahaya seng surya menyorot terlebih terang, di depan matanya seolah-olah terlapis sinar kehuang gemerlapan, waktu ia mengawasi lebih cermat, di sekelilingnya ternyata sudah terjalin selapis jaring halus. Jaring halus berwarna putih kelabu telah mengurungnya di tengah, benang parak yang halus dan hampir tidak kelihatan oleh metel, telanjang itu terus terjulur dari ujung jari hingho asem nyelucu. Tiba-tiba tiho anyo melompat ke atas, kemudian berdiri tegak, ucapnya sambil tertawa, boleh juga ketajaman matamu, akhirnya dapat kau lihat juga. Karen Nona mempertontonkan keindahan tubuhmu ini, apakah tujuan kalian adalah untuk memasang jaring labah-labah yang tiada artinya ini tanya PWE Giyok dengan gegetun. Salah besar jika demikian pikiranmu, jawab tiho anyo dengan tertawa. Tian Mo Sin Bu sendiri yang kami tarikan ini memang sudah penuh daya pikat, jika kau tidak percaya, boleh kau lihat tong loyacu itu, bila mana kami tidak mengingat kepada tong kong cu, mungkin, mungkin ahli MG nomor satu yang termasuhur ini sekarang sudah, sudah, dia sengaja tidak melanjutkan dan tertawalah tertial-tial. Tanpa terasa PWE Giyok berpaling kesana, dilihatnya tong bu siang bersandar di ambang jendela dengan lung lai, tampaknya sedikit pun tiada bertenaga pula. Nyata apa yang dikatakan tiho anyo barusan memang bukan bualan, bila mana Tian Mo Bu ini ditujukan kepada tong bu siang, saat ini mungkin jago MG nomor satu ini sudah mati di bawah kerumunan nona-nona bunga ini. Mau tak mau terkesiap juga PWE Giyok. Sampai sekian lama tiho anyo tertawa, sesudah itu mendadak ia berkata pula dengan menyesal, cuma sayang, kau ini lebih mirip patung, sama sekali tidak tahu menikmati keindahan orang perempuan, maka terpaksa kami melepaskan ginsi, benang perak, tapi ini pun bukan benang labah-labah. Habis apa kalau bukan benang labah-labah? Tanya PWE Giyok. Akanku beritahukan, supaya tambah pengetahuanmu, ujar tiho anyo. Inilah ceng si yang dikeluarkan oleh Tian Qian, ulat sutra sakti, makhluk sakti agama kami. Ceng si, benang cinta. Bagus juga nama ini, ujar PWE Giyok dengan tersenyum. Apabila sudah terlibat oleh ceng si ini, maka sukarlah melepaskan diri. Benang cinta ini akan mengikat dan merasuk tulang, betapa nikmat rasanya yang menggetar kalbu itu, mimpi pun tak dapat kau bayangkan, kata tiho anyo pula dengan tertawa genit. Cuma sayang, terlampau cepat kau melihat benang cinta ini tadi, kalau tidak, tentu sekarang kenikmatannya sudah kau rasakan. PWE Giyok tahu Tian Qian Cheng si ini pasti keji bukan main. Tadi apabila dirinya sampai terlibat oleh benang itu, maka jangan harap akan bisa terlepas lagi, Mau tak mau harus pasrah nasib untuk diperlakukan sesuka mereka, tak kala mana mungkin minta hidup tak dapat, ingin mati pun sukar. Nyata, dalam waktu singkat tadi meski tampaknya tiada terjadi sesuatu yang berbahaya, tetapi sesungguhnya dia sudah berada di ambang pintu neraka dan untung bisa pulang balik. Teringat begitu, tanpa terasa PWE Giyok berkeringat dingin, namun pada lahirnya dia tetap tenang-tenang saja, katanya dengan tersenyum, Cai Ha cukup maklum, semakin indah nama sesuatu benda, semakin keji pula benda itu. Seperti siyao hunsan, puyat pembuyar sukma, tu ceng ciu, arak pelarian cinta, dan sebagainya, ku yakin ceng si andalan kalian ini pasti juga sejenisnya. Mulut ti ho an yu menjengkit, ucapnya, ceng si agama kami ini tidak dapat dibandingi benda apapun di dunia ini, barang sebangsa sian hunsan, tu ceng ciu dan sebagainya mana dapat disejajarkan dengan ceng si. Jika demikian, tadi waktu para nona menumpahkan ceng si dari tangan, kenapa benang itu tidak kalian libatkan pada tubuhku, sungguh sampai saat ini aku merasa tidak paham. Sudah ku bilang kau ini orang tolol, nyatanya kau memang bebal sekali, ujar ti ho an yu dengan tertawa genit. Tadi jika kami benar-benar langsung melibat dirimu dengan ceng si, bukankah segera akan diketahui olahmu? Hanya satu dua utas ceng si mana dapat mengikat patung seperti kau ini? Oh, kiranya demikian, ucap pwe giyok dengan tersenyum. Melihat senyuman anak muda itu, segera ti ho an yu merasa dirinya telah terpancing dan terlanjur bicara tentang daya guna ceng si. Ia berkedip-kedip, lalu berkata pula dengan tertawa, Tapi saat ini kau sudah terkurung rapat oleh ceng si kami bertiga dan jangan harap akan dapat lolos lagi. Lebih baik kau berlutut dan menyerah kepada kami, ku jamin pasti akan memuaskan kau. Para nona memiliki ceng si, aku kan juga punya wikiam, pedang tajam, kata pwe giyok. Habis bicara, sekali tangannya bergetar, NG keluar gatong yang menancap di ranting kayu yang masih dipegangnya itu segera ada dua buah melayang ke sana. Meski kedua biji NG ini terpental karena tenaga sentakan ranting kayu itu, namun dari suara mendesingnya yang amat keras, jelas jauh lebih kuat daripada ditimpukan dengan tangan orang lain. Tak terduga, NG sekuat itu sama sekali tak berguna, begitu menyentuh jaring cinta itu, sama seperti laron masuk ke jaring, merontah tapi tak bisa terlepas, menerjang namun tak dapat tembus. Pwe giyok jadi teringat pada dirinya sendirinya yang terikat oleh benang cinta lintai ih, selama ini pikirannya selalu dirundung rindu dan sukar dilupakan, entah pula bagaimana nantinya. Teringat sampai di sini, seketika itu timbul macam-macam pikirannya, ucapnya dengan tersenyum getir, nama ceng si yang Nona gunakan ini sungguh nama yang amat bagus dan sukar dicari. Dan sekarang kau sudah menyerah tanya Tiho Anyo dengan tertawa. Pwe giyok termangu-mangu seperti orang linglung, seolah-olah tidak mendengar apa yang diucapkan si Nona. Tiho Anyo berkata pula, jika kau tidak segera menjawab, sekali jaring kami tarik maka seketika kau akan menjadi setan bagi cinta. Bisa menjadi setan bagi cinta mungkin akan lebih baik daripada selama hidup senantiasa dirundung rindu, jawab Pwe giyok dengan menghela napas panjang. Baiklah jika memang begitulah kehendakmu seru Tiho Anyo. Dia bertepuk tangan perlahan, lapisan jaring yang putih ke wangu itu lantas mulai ringkas ke tengah, perlahan-lahan mendesak ke tubuh J.P.W. Egiok. Bila tubuhnya sampai tersentuh ceng si, maka sukarlah melepaskan diri. Benang cinta ini memang tiada ubahnya seperti benang kematian. Entah apa yang terpikir oleh J.P.W. Egiok, tampaknya ia tidak menyadari malaikat lemaut selangkah demi selangkah sedang mendekatinya. Dipandang dari jauh P.W. Egiok seperti berdiri di tengah-tengah tiga dewi cantik dan sedang bersendah gurau, siapa yang tidak mengilir melihat adegan yang menggiurkan ini? Siapa pula yang tahu sesungguhnya anak muda itu sudah terjeblos ke dalam jaringan maut? Kim Ho Anil hanya memandangi P.W. Egiok dengan termangu-mangu, ucapnya dengan rawan, menjadi setan bagi cinta memang jauh lebih baik daripada hidup dirundung rindu tak sampai, tampaknya kau telah berpengalaman dengan cinta, saya umpama mati pun tak menjadi soal. Mendadak P.W. Egiok tertawa dan bersenandung, ingin tak rindu, membuat orang cepat tua, setelah berpikir, tetap rindu jua, di tengah senandungnya perlahannya ayun ranting kayunya setengah lingkaran, Emgi yang menancap pada ranting kayu itu seluruhnya lengket pula pada jaring cinta itu hingga berwujud suatu lingkaran. Hai hai, dengan besi rongsokan ini kau kira dapat membobol benang cinta kami ini kata T.H. Anil dengan tertawa mengikik. Belum lenyap suaranya, dengan ranting kayu sebagai pedang, P.W. Egiok terus menusuk berpuluh kali, setiap kali tusukannya tepat mengenai Emgi yang menempel di jaring cinta itu. Penaga tusukan yang digunakan sangat kuat. T.H. Anil merasa pergelangannya tergetar hebat, bukan saja jaring itu sukar ditarik dan ringkas, sebaliknya malah terasa membentang lebar, tanpa terasa ia berseru, sungguh cerdik caramu ini, rasanya aku pun rada-rada kagum padamu. Hendaklah diketahui bahwa benang ulat sutera alam itu mempunyai daya lengket yang sangat kuat, benda apapun bila melengket lantas sukar terlepas, karena benang itu pun bisa mulur mengkeret, maka ditolak atau dipentang sekuatnya tetap sukar membobolnya. Bila melulu menggunakan pedang dan langsung menusuk jaring cinta itu, sekali pedang melengket, sekalipun besar tenaganya dan dapat melubangi jaring itu, namun orangnya tetap akan terlilit juga di tengah jaring. Tetapi sekarang PWE Giyok menghamburkan lebih dulu M.G sebanyak itu dan menempel pada jaring, lalu pedang menghantam M.G dengan sendirinya berbagai senjata rahasia itu takkan melengket pada benda lain dan PWE Giyok lantas dapat memainkan pedangnya dengan leluasa. Keru ini tampaknya sangat sederhana, tapi bila tiada mempunyai kecerdasan luar biasa tidak nanti mampu berpikir sejauh ini. Sekarang ranting kayu di tangan PWE Giyok sudah berubah menjadi sebilah pedang serbaguna. Terdengar serentetan suara terang kering yang nyaring. Susul menyusul PWE Giyok menusuk lebih gencar, tenaga yang dilontarkan juga semakin kuat, padahal jaring itu sedang ditarik dan direngkaskan oleh ketiga nona bunga itu, sebaliknya M.G yang ditusuk pedangnya menerjang keluar dengan kuat, akhirnya ujung berbagai senjata rahasia itu pun tertembus keluar jaring.